Intro Pensana pandemi COVID-19 telah membuat kelesuan di dunia usaha atau dunia bisnis termasuk bisnis perhotelan di kota Padang. Hal ini imbas dari ditutupnya objek wisata dan tempat timburan lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Namun usaha ini harus tetap eksis karena banyak nasib yang tertumpang dalam usaha ini. Namun pelaku bisnis perhotelan ini harus tetap memiliki inovasi agar tetap memiliki eksistensi dalam usaha ini. Bagaimana inovasi yang dilahirkan? Mari kita tinjau salah satu hotel di kota Padang. Mari tutisai. Oke, dampak dari COVID-19 ini buat kira-kira terbuminang sangat terasa dari tingkat dunian yang turun drastis dah. Jadi dari segi normal, dari sebelumnya dan sekarang, itu turun hampir 55% drop untuk tiga dunian. Dan hotel Buminang kebetulan hanya tergantung pada kegiatan MICE. Meeting, incentive, conference, dan exhibition. Tapi karena sekarang tidak ada kegiatan, nah inilah striping itu hotel Buminang. Sehingga itu segera itu tidak ada sama sekali. Sehingga itu benar-benar memukul pendapatan kami yang biasanya kami dapatkan untuk menjalankan operasional. Untuk saat ini, kondisi memang tidak memungkinkan. Sehingga kami terpaksa harus memutuskan untuk karyawan itu hanya bekerja 15 hari. Pendapatan mereka berkurang 50% dari yang mereka biasa dapatkan. Ini adalah salah satu cara supaya hotel tetap bisa berjalan dan survive. Dan kita lakukan juga multitasking. Jadi setiap anak tidak hanya melakukan satu pekerjaan, tapi dia melakukan dua sampai tiga pekerjaan. Soal satu contoh yang biasanya melayani hanya putih and beverage, sekarang juga mesti bisa memuci piring dan juga bisa memberikan, memasak buat tempat. Nah, dalam menghadapi COVID-19 ini dan supaya kita juga bisa bertahan dah, ada ide kita menguncurkan paket namanya Pak Gisman, Paket Isolasi Mandiri. Dan paket ini ada tiga jenis, jadi kalau tamu yang mungkin budgetnya terbatas, mereka bisa mengambil yang murah, yang berpakti. Atau paket yang kedua, paket yang termasuk dengan sarapan pagi. Atau kalau misalnya memang ingin semuanya dilayani oleh hotel, kita siapkan paket yang full board, jadi termasuk breakfast, lunch, dan dinner. Nah, paket ini kita tampilkan karena kita mau menampilkan kebersihan, bijenitas di mana kamarnya setiap dua hari sekali dibersihkan dengan desinfektan. Dan kita juga berikan minuman herbal tea dan vitamin C. Kita juga siapkan juga laundry buat cuci pakaiannya sekalian. Jadi ini adalah salah satu solusi yang kita siapkan dalam hotel ini bisa bertahan dan survive terus. Jadi dalam situasi seperti ini, kami juga cukup perlu untuk membekali karyawan kami dengan pengetahuan yang memadai mengenai apa sih COVID-19 ini dan bagaimana kalau misalnya kita ada tamu yang kebetulan datang untuk memaksud isolasi diri. Jadi kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk memberikan pelatihan dan training pada karyawan kami dan juga bagaimana kita menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalau mereka kebutuhan jadi orang yang jadi penderita COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan bekal yang cukup ini kita bisa memberikan pelayanan kepada tamu yang melakukan isolasi mandiri di hotel kami. Nah, yang membedakan tamu yang melakukan isolasi mandiri karena COVID-19 ini adalah staff kami dan kamar yang kita siapkan. Jadi ada satu lantai yang kami siapkan khusus untuk orang yang melakukan isolasi mandiri. Jadi ya biar kita bedakan dengan tamu yang normal atau yang reguler. Dan kebetulan mereka juga dari segi pembersihan kamarnya pun, kalau misalnya tamunya ada di kamar, jadi staff kami bahkan menggunakan APD. Tapi kalau tamunya tidak ada di kamar, staff kami hanya menggunakan masker dan sarung tangan dan kamarnya setiap dua hari sekali akan di-densipetan. Itu yang membedakan tamu yang reguler dengan tamu yang melakukan isolasi mandiri. Begitu juga dengan makanan dan vitamin yang kita berikan buat yang melakukan isolasi mandiri. Mereka lebih kita perhatikan karena buat menjaga kesehatan mereka untuk tetap stabil. Kamar yang kami siapkan ada satu lantai, jadi sebesar 32 kamar. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan lebih, kita bisa tambah untuk lantai yang berikutnya. Staff kami, kita bekali dengan pengetahuan. Jadi kalau pada saat yang paling penting adalah bagaimana menjaga physical distancing. Jadi pada saat ada tamunya, mereka menggunakan APD lengkap. Tapi pada saat tidak ada tamu, mereka hanya menggunakan masker dengan satu tangan. Harapan yang kami minta, dan ini dibetulan juga sesuai dengan harapan dari semua anggota PHIRI, agar dunia pariwisata ini yang sangat terpukul ini mungkin diberikan segitu kebijakan atau polisi yang sedikit meringankan, agar industri ini akan bisa survive terus. Dan insya Allah, pada saat setelah COVID-19 selesai, akan memberikan APD buat sumber yang lebih banyak lagi. Demikian laporan Bilya Sari dari Kominfo TV, Kota Padang.